Acara yang selanjutnya yakni acara inti Mawidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram K.H. Muhammad Abbas Biliyakshi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah mungkin beberapa menit lagi beliau akan menyampaikan Mawidatul Hasanahnya untuk kita semua dalam acara peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh beliau kita bisa mendengarkan dan mengamalkan apa yang telah disampaikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma. Amin. Acara yang selanjutnya yakni Mawidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram K.H. Muhammad Abbas Biliyakshi dari Buntat Pesantren kepada beliau kulo sumonggo hakan. Al-Mukarram K.H. Muhammad Abbas Biliyakshi. Al-Mukarram K.H. Muhammad Abbas Biliyakshi. Al-Mukarram K.H. Muhammad Abbas Biliyakshi. selamat menikmati 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 alhamdulillah selamat menikmati 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 bahasa cinta selamat menikmati foto menikmati selamat menikmati gunung selamat menikmati sesuatu yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati potongan selamat menikmati selamat menikmati enak menikmati 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 selamat menikmati 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 alhamdulillah menikmati 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 altis menikmati 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 di packing akhirnya tadi bos rongkosokan itu rongkosokan di dolin di indora sampai di dolin di singapura, inggris, ini prancis subhanallah ekspor, impor, masyarakat sederhana akhirnya ini kalau ada umatnya kode mentereng bisa tunggu mobil lamborghini aventador sehingga 14 miliar setengah bos rongkosokan sampai bisa ngemakat haji unggal tahun seakan umumat disebutnya wakaji rongkosok wongkulabening babakan dubengin duwe matur sugi ngarat-arat padahal bisnisnya pupuk kandang mat lepong wedus temblek kayam dikumpulakan bertonton sampai dari uang paling sugi bibisnya lepong bari temblek kayam dikumpulakan sampai bisa makat haji tekan umumat disebutnya wakaji temblek mungkin namanya alhamdulillah alhamdulillah rezeki singgusti rezeki singgusti nirukan jenabi susah ajabara sampeyan nirukan jenabi susah kiai sampeyan nirukan jenabi orang bakal bisa kiai buntet nirukan jenabi orang bisa orang percaya buka kitab bukhori satu hari kan jenabi perang patang dina patang bengi pasukan orang makan orang nginum melemes kabeh abubakar asidik matur kan jenabi ya rasulullah assalamualika ya rasulullah assalamualika ya rasulullah nikki zamannya perang perlu tenaga ekstra nikki kawan dinten kawan daluh nikki pasukan direng dahar sementara masya Allah nikki panganannya wantanmu senampan mawon setapsi mawon ya rasulullah kan jenabi kan jenabi kan jenabi ngerti mahlaknya abu bakrin ya abu bakrin tenang abu bakar ta'al ya abu bakar nikki kawah begitu taksir dikawah ni ngarepan kan jenabi kan jenabi kan jenabi nempel atang tangan ini sekul bari lawe jari kan jenabi bismillahirrahmanirrahim begitu is nempel tangan kan jenabi nempel ini lawe bari ini sekul iku para rasul jari kan jenabi kulu 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 ayu pada mangan wong rongatus wong antri mangan kan jenabi sekul bari lawe orang tong tong akhirnya jari kan jenabi ya abu bakrin kul ayu pada mangan kabih begitu mangan kabih suara kabih nempel atas sisay di dahar tangan kan jenabi kan jenabi tangan ini sangat luar biasa orang tangannya wong biasa ngecek sekul bari lawe orang tambah antong malah tambah ake kira-kira kiai gebang bisa beli mengonon wis jawab sing jujur bisa ta'ura ayu lamon kaya sampean tangannya ngecek segal bari sekule sebari-bari lawe keding kira-kira lau bali sekule tambah ake tak tambah antong jawab sing jujur tambah antong tak tambah ake ya tambah antong ngomong baka kakak ayam ilang jangan dicukut di kiai gece sampean si dari kiai kubroko bisa gini apa boten oh dati kiai sampean bisa beli nirukan jenabi boten sakit maka dari tujare para ulama NU ngomong akan baka sampean nirukan jenabi kelawan ngintil orang bisa nirukan jenabi kelawan melu nyonto orang bisa ngintilah sampean tunjukkan rasa cinta bil madhi kelawan ngalem gini apa boten kelawan nga ngalem kader ari singaranya sholawat mau bahasa apa baik yang enak gini apa boten sholawat gua bahasa jawa yang enak sholawat gua bahasa sunda yang enak harus jadi gampang orang kabe bahasa kaya sholawatan kadang-kadang bahasa anak yang enak baik gua bahasa jawa baik tapi bahkan di indonesia kan belenak contohnya apa ya bahasa wayang kok baka kiai ke baka kintus wayangan baka kimantep sudar sana wayangan kok nganggu bahasa apa bahasa jawa pak sebab baka baka bahasa indonesia belenak mojo semeti si takat sidokotung galutupi talan ngomor songana tengkucuking kronos witumate paringar sonipun burpeng dumati nganggu bahasa apa lamun wayang gua bahasa indonesia pemuja kepada Allah bersmedi menyepit diri meminta kemuliaan depan Allah bawa kiai duduk wayangan arahnya wartaberita anak kadang-kadang bahasa ku enake nganggu bahasa apa bahasa Arab baka enake bahasa Arab di jawa kan belenak di indonesia kan belenak enake Arab baik contoh ya bahasa sembayang ni sampean sampean baka sembayang gua bahasa apa anak si gua bahasa gebang imami usali bebas Arab usali fardul maghribi salah saroka anti mustaq bila uqtiblati adaan imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar Arab Allah Akbar Arab Sunda, Jawa, Batak, Batak, Betawi, Ambon Allah Akbar apa sebab sembayang enake nganggu bahasa Arab lamun sembayang ustadi nganggu bahasa gebang enak beli dirongkakne praktekana surak usulnya diganti bahasa gebang isu niat sembayang fardunya sembayang makhrib telung rokaat isu ni madab ni kiblat isu ni jadi imam karena Gustaw Allah ta'ala Allah gede pisan enak beli dirongkakne enak tembeten ningburiye ana wong singgedongan bahasa ibu bahasa Allah agung hebotan gintan gintan jari wong babakan celadukya sunday Allah kacudya agungna wong betawi et Gustaw Allah gede banget ya ya beli enak bahasa sejen sejen ku gini ambatin gini ambatin masya Allah anak kadang kadang bahasa ku enaknya bahasa Indonesia baik di jawa kan beli enak di sunday kan beli enak enaknya Indonesia baik contohnya apa contohnya ya nyanyi Indonesia Raya sampai 17 Agustus nyanyi Indonesia Raya gue bahasa apa batak betawi Ambon Jawa kabe ngambil bahasa Indonesia sejenak enaknya gue bahasain Indonesia tanah air ku tanah tumpah darah ku sekikulat takon namun nyanyi Indonesia diganti bahasai seumpama gak gue bahasa Jawa seumpama bahasa Tegal mentang-mentang ente asal esing Tegal enak beli dirongkakan kabe-kabe ini ngono Indonesia tanah air ku kabe-kabe ini pojokan Indonesia lemah banyuan nyong tanah tumpah darah ku lemah tumpah gudian nyong ini kanaknya ngaduk anggun jagan boke nyong di kampleng baik sekalian beli bener wong gini ambatin tapi bahasa bahasa sholawat nyanggu apa baik eh enak apa ini sholawat nyanggu bahasa Arab ayam yam aming kulibu qatin ilaykan tahau min hurbat yu wa shatah ang ah di sholawat haji ningburi ana musik tu lontong dong 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 yang terkaya-kaya terus ya sampian sih enak kula sih ngotot-ngotot baik ngupayi mangan orang ngejakin lembang terus diwong kebangsi rusuh harani sampian mungkin apa mbak lain poro serek poro-poro seluruhku jadi poro serek poro-poro seluruh apa maning sholawat tentang kanjeng Nabi Muhammad lah kanjeng Nabi lahir masa Allah disambutin malekat baina sama iwal ang antaranya langit dari bumi Siti Asia itu ke Siti Maryam Ibu Nabi Isai anak ini ngiringan Siti Abinok ngidadarai pada nyambut kabel pada lapor ini kustawa kustikulo kabel ini kono bangsa malekat kepengen nyambut kanjeng Nabi Aksal buatan jari kustawa sambutan kanjeng Nabi ya Jibril di tarpan bunga siap kami laksanakan siapkan seluruh pasukan untuk maaf menjemput baginda Rasulullah salam salam siap bebat buat Tuhan langsung kono malekatnya disiapkan kokon balis maju jalan nangikatan uang ngantuk maksudnya gula ngantuk kan boden ngobong masa jebongi-bongi jebongi ngantuk ya arimas ala ngantuk di pengajian si duduk urusan bengi uang sampen ngaji nengkiai esok-esok bayi ngantuk sampen ki baka ngaji nengkiai tes luhur lagi panas-panas yang ngantuk Taurak apa maning bengi jadi bisa aja alasan bengi uang sampen ngaji esok kawan bayi ngantuk jadi masalah ngantuk yang pengajian diurusannya bengi bari awan urusannya apa matai sampen ku baka ngaji ngantukan ngantikan tapi baka dangdutan matem notot besampen sampai jam teluku ya Masya Allah ku Alhamdulillah begitu kan cuk nabi lahir iku sing pertama kali uruk salam sahabat musti Allah witwitan ini kono pada nyambut babe bintang gemintang bersinar witwitan ini kono pada uwah dadok dadokan akhirnya pada mentiru kabe wakakana wong pengen dikono mentiru wong pengen wong medik mentiru tewek khidmat ni kancung nabi luar biasa pak lamita terang ni kono ku begitu lahir kancung nabi pas fajar jarikus Allah ngomong assalamu alaika ayyuhan nabi wahai nabi selamat datang wahai nabi malaikat jubil salamu alaika ya Rasulullah malaikat jubil salamu alaika ya Rasulullah malaikat jubil salamu alaikum ya Rasulullah salamu alaikum salamu alaikum Allah salamu alaikum kabur gemuruh salamu alaikum Siti Aminah apa Siti Asya ngendika salamu alaika ya Rasulullah Siti Maryam salamu alaika ya Rasulullah kan jadi nabi lahir Masya Allah ku anak salawatannya masuk ke salamu alaikum lalu uang lalu uang lalu uang lalu uang kesulawatan kelongtang-longtangnya baga enak wis aja dipikirin artinya langka artinya dilahirkan seorang petunjuk seluruh alam semenjadi terang berderang apa sampai melu mangap-mangap kita selawatan yang tersing mangap-mangap nangap-mangap karena aku agama sebab agama ikut Allah ini akan diturun Nabi Musa Nabi Dawud Nabi Sulaiman Nabi Isa akhirnya di selawatan kalau ini kanjeng Nabi Taka aku klarifikasi sebabnya enak sampeannya gula si ngotot-ngotot jadi kenapa kusti Allah ta'ala nyambut kelahiran Nabi karena dia 7 masalah yang berkaitan dengan manusia biasa tapi ini berkaitan dari makhluk yang paling utama dianggap paling utama dikumpulakan catatan tentang sohabat yang perhatian yang berkaitan dari kanjeng Nabi ditulis di sohabat dikumpulakan para ulama diantaranya Imam Abu Isa yang adalah kitab keperibencaran kanjeng Nabi tiruk-turuk keperibencaran kanjeng Nabi sareh keperibencaran kanjeng Nabi mangan sampai sohabat apal kanjeng Nabi bakal mangan kecap-kecap ping telung bulup itu dihitung kecap-kecap telung bulup itu barang barang keperibencaran barang keperibencaran 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 baik masalah pahingan sohab blok entang kabe kakak ayam balungnya di lagi baik barang rumah baso mal langsung blok maning ya baso telung nangkop entang kabe yang di kecap sampai si mana baso nuklir bisa itu mulanya yang jepang si di ini yang nuklir jadi leg subhanallah kanjimu sohabatku sampai sohabatku nyatet masalah kanjim nabi bagaimana kanjim nabi buang air besar bagaimana kanjim nabi cewok keperiben kanjim nabi nguyuk keperiben kanjim nabi buang seni cewok kanjim nabi 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 ngomong keperiben nabi nabi nangis keperiben kanjim nabi nabi ngomong ngobrol keperiben kanjim anak-anak kanjim nabi tentang bahas sikile kanjim nabi sampai sohabat apal kanjim nabi kanjim nabi pada waktu umur seke kanjim nabi pada waktu umur seke kanjim nabi pada waktu sedar pada waktu wafat sohabat apa sebab ini disebut kathrotul imam dimayat an kubi rasul lillahi sallallam para sohabat sangat menganggap penting sesuatu yang berkaitan bagi kanjim nabi sebab hubungannya bagi akhlak bagi syariat bagi akidah paham mulanya aja dianggap aja dianggap orang penting bahas nasabku anak wong aku butuh kanjim nabi bang nasabku bener tau namun bener berarti jempol namun bener berarti karab bohong besar dajal berarti bener nyangkok nasabku kanjim nabi ginam orang 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 ngomong kita dari orang takwan dasyira asali apa sih asali itak Allah asali itaku itaku asali itaku 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 asali iutako iutako asali wako bakat diterusakan wako yaki wikoyatan fil amaret ki ngerti beli rewele bayi sampehan kuya jenggo te dawa beli ngerti nak urof ini ngapung kula ga ke jenggo te dawa dawa tapi bisa ngajiku apa ya waduh kacang model masya Allah ku sampe ku tak wako wikoyat wikoyatul akhid dan raksa akhidah wikoyatul syari'at wikoyatul akhlak diantara wikoyat bagian daripada takwah adalah al-ihtimam dimaya ta'anlaku bi rasulillah sallallahu assalam yang itu adalah memperhatikan menganggap penting sesuatu yang kaitan diberikan jeng nabi jadi aja dianggap penting bahkan habib ngaku nasab ngomongin aku putulkan jelib bas ternyata menurut tiga konteks keilmuan tiga konteks keilmuan satu ilmu nasab ilmu nasab nasab habib orang nyambung barikan jeng nabi paham dah sebab nasab habib dibangun pada waktu abad ke sepuluh abad ke sepuluh sedangkan dianggap sayyid ahmad al-abah sayyid ahmad al-abah mati abad ke papat mati tahun 145 145 sedangkan para habib nasab dicanggap abad ke sepuluh abad ke sepuluh enam hatus tahun menurut 500 tahun terputus tiba-tiba anak nyaku anak sayyid ahmad catat sampai kampung tidak tercatat paham ilmu nasab batal sing batal akan jadi ini bukan masalahnya keiman tapi ini masalah para ulama masalah apa anawang sing aku putihkan nabi tapi nasab nasab palsu nasab orang bener ini kudu dipai masyarakat supaya ada kesasar ini akib dianggap orang penting sampai orang penting hari kecing si kecing bay orang sampai dimenusa kecingan pisat baik 2 rabih siji bay kecing pisat biasanya 2 rabih telur biasanya ya anak si ngomong si kan ya baka rabih loros gulat rumah tangga rusuh jare sapa belajar mana ini buntet ini buntet si baka 2 rabih siji tambah siji man loros loros nyewot wuis kukuh orang mandek malah ditambah tentu akhirnya telur telur musyawara kura BK apa bisa nyewot mandek aja protes apa bukatan malah ditambah papat mola telur telur ak kura kira mengkondong bay bisa tapi sekali kecing susah sih kecing gue sekolah beli ngobong uang sehingga mulia merasa dewek hari kepotongan banggen kumis kandol 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 ini sampai medik cukur lah kumis lah masya Allah protes protes jadi aja dia anggap penting nomor protes terpasuk apa syarif awdah seorang nakobat al-ashraf sing anak mesir iku gadah kitab lembaga pencatatan nasab putwai kanjir nabi iku gadah iku kitab arani ibrallu nasab li'ali ba'alwi membatalkan nasab keluarga ba'alwi dikenali indonesia haba'ib dengan alasan yang sangat kuat termasuk syarif awd ke-13 seorang raja melarang para ba'alwi dan haba'ib mencantum kran sayyid dengan syarif karena mereka bukan sayyid dan syarif ditangkap bangga dimanjirkan penjara pecut karena penyangkok kranasab kanjir nabi syarif awd rafiq iku kat ratul ihtimam bimayyata Allah kubi rasul lelah sallam menganggap penting sesuatu kaitannya barikan nabi lamun uang bener bisa bisa nyeleweng akidah bersyariat bisa usah dipikirin kari dirong kak mba kok baka pegel ya peragat dewek kat yang tertekan ini dipahimangan rapa wong gebang si medit medit pisan pantesan kaya di langkasi lemuk kurus kurus mengonan kira kena di angin kering wong medit medit mengonan gina pembantin nomor kaping kali kajian ilmu filologi manuskrip data kawit bangsa ibron 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 suryani termasuk bahasa arah termasuk bahasa inggris dibuka nih profesor dokter menakhir ali baring wong wong pakar pakar filologi ternyata kesimpulannya apa ba'alwi habib iku mustahil putwe kanci nabi mustahil ilmu kuku ilmu jadi sabah kesampaian bela habib kudu bali ilmu maning ada bali ta'asum ada bali fanatik sengaran orang anak ilmu bengker langan nyewet nyewet ini siapa ilmu sifat gusti sifat gusti wujud idam bako mukhalafatu nilhawati tiqyamuhu wahdaniya kudrat iradat ilmu kudusnya Allah ngelawan ilmu ente kudu ngelawan keiman ente kudu ngelawan kusabas ente ngelawan gusti Allah kudu ngerti sampaanku masa menang kudu wong sing wong mulia bakal jatuh akan gusti Allah kenapa beli nerima ilmu ingkar terhadap ayat Allah yang telah Allah tunjukkan secara filologi secara nasab buku kitab dipongkar karakter sikap tinggal dipongkar masih ngengkel baik bagi mereka adalah neraka neraka jahat sebab apa ingkar ayat gusti ayat 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 jelas duduk dalam rangka pencining habib orang duduk dalam rangka pencining babi orang bakal sampe guru habib babi tetap guru diormatin sampe wajib diormatin sampe 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 habib duduk putih kan nabi namun anak habib masih putih kan nabi dosa kete dengar panik kus Allah karena secara ilmu tidak terbukti paham nomor selanjutnya secara genetika genetika apa genetika itu adalah uji laboratorium pada baris sampe kabe ngetes darai sampe 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 darai dites man jengat laboratorium jepul darai A A A B bakal sampe orang percaya DNA aja percaya ini golongan darai sampe sampe saya berburu suruh sing awak dbk habib wafi angfusikum afal takkilun dari gustawa ayati gustawa ah ini awak dbk sirak kabe namun manuskrip bisa dipalsukan namun data sejarah bisa dibelokkan tapi data sing dicipta kakani gustawa sing abadi anak 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 habib tidak akan bisa dipalsukan kakani gustawa gini buntan di jokot 200 orang 198 bahkan sekarang sudah 200 orang seperti anak indonesia bangsa bin shihab anak man bangsa al habji anaman bangsa bin yahya as segab al atos al kaf bin sya' abu bakar al muhtar bin smith iku kabe wis dites dna bang al habib ternyata genetika orang pada genetika kanjeng nabi genetika kanjeng nabi melayu nganan genetika habib melayu nyiwe bisa ketemu ta orang ilmu ini ilmu aja padu ngarang sampai duduk berarti kula sengit habib duduk langkah untung sengit habib pada islam masih sengit tapi lagi supaya sampean itu aja keliru bahkan anak habib kadang-kadang gulat keterlaluan alam mbae aja dipercaya mereka bukan cintin rasulullah aja dikaitkan bagi kanjeng nabi bahkan anak habib kurang bagus bahkan anak habib kurang ajar bahkan anak habib nipu sampean bahkan anak habib watak yang rugi akan sampean jangan dikaitkan dengan rasulullah karena mereka bukan cintin rasulullah yang beresak orang-orang diterangkan supaya orang-orang bersih orang-orang anak habib masa jeput kanjeng nabi subhanallah orang-orang kanjeng nabi tercoreng apa sampean beli emang ngomong beli anggap penting mani penting sampean si yang penting pilkada penting pilihan kubu penting sampe jadi kiai jem kaya duduk kiaian that it gina pembaten subhanallah kuh di cukup ternyata ningkono genetika orang pada bari genetika kanjeng nabi tapi genetika adalah yahudi askenazi sesuai kukul bari filologi ternyata memang melayu yang hadromaut jaman hadromaut kenapa itu melayu yahudi askenazi bahkan ilmu nasab sejarah kaukasya eropa timur cuma kawin dari orang war dan orang anak putus mirip arab tapi wajah eropa beli hilang orang asli eropa timur kaya Vladimir Putin mana paham oh orang diterangkan sampai subuh beragak-peragak kuat beli jekus ya kuat sih kuat tapi bahkan sampe piot-piot ngantuk beli kuat gitu biasanya bahkan piot-piot ngantuk biasanya malekat isro'ile teka biasanya di kukat beli turu ya beli masalah beli turu turu baik sebelah papa pesampian wis turu baik buat anak 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 orang kula si biasa ngaji tinggal turu beli di bayi mangan biasa kula sengar nge dari kaya nge buntet mas sabar ngadep uang gebang ngalah baik wis beli di bayi mangan ditinggal turu bisan wis belah papa wis bangga anak ngerti kurang kuburan gua mungkin apa betul koros jerek koros setul step mong kuh jadi yahudi askenazi baka kula ngomong habaib iku yahudi askenazi duduk berarti berarti menghina lagi ngomong sebenarnya sampean jadi wong gebang ni jakarta bisa ketahun kula takon pak sampean asale bapak ibu 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 babakan oh berarti sampean wong cerbon ya ngji apa kula ngece oh berarti pak kaji kekuas ales cerbon ngece taora menghina taora anak wong brebes wong tegal dinkona wis lawas anak jakarta anak wong madura wis lawas anak saudi arabia wis lawas dinkona seket tahun lahir sampai tak dinkana tapi bapak sini sampean kula bapak sini pasuruan kemudian ibu oh berarti sampean wong madura ngji apa kula ngece lagi ngomong sebenarnya originalitasnya sampean wong madura original sampean wong gebang masalah dulu genetika ay genetika kukar saya gusti Allah langka wong sing pesen gen kulangka sampean dua anak kusti kulanyu gen anak kulang gen europa supaya cungure dawa dawa begitu lahir masya Allah peset goet sampai genetika genetika kukar saya gusti Allah agama islam agama islam konsep sing paling mulia duduk di dalam sing genet tidak ada keunggulan orang Arab di atas orang Ajam orang Arab di atas Yahudi Yahudi di atas Arab Sunda di atas Jawa Jawa di atas Sunda orang nana sing paling muria sing paling tak pang gusti konsep agama ditegakan ketakwaan duduk gen apa sebab gen sing gusti Allah jadi baka kula ngomong gen ngomong kersani gusti Allah duduk karena sengit otaknya sampe wajah kotor ngomong kusapa sengit kotor kutake saking seneng habib sampai sapa di bu pelesak sampe jadi para serba para selalu kuk jadi orang wong sing Yahudi kuk ulama ulama Yahudi kukata an imam ibnu jured seorang ulama besar pakar teologi dan pakar sejarah islam wong Yahudi salah ya pak jadi ulama besar kabul akbar wong Yahudi wahad bin munabih jadi rujukannya ulama tarif termasuk imam ibnu jari at tabari ini rujuk ulama ulama besar diantaranya kabul akbar wahad bin munabih itu yang wong Yahudi ulama yang paling dibanggakan para ulama tafsir setingkat imam ibnu khathir setingkat imam ibnu jari al-tabari imam fakruddin al-razi imam ibrahim al-bikoi sehingga dan ini kitab nafmud turur fitan ayat sejar sejilid sejilid bisa sebu satu lembar ulama besar dibanggakan imam jalan al-mahalli anani tafsir jalan siapa imam al-alim wali Allah kekasih gusdallah siapa khutbul akab antur bin amfis salam genetika Yahudi salah apa jadi Yahudi salah jadi jadi salah itu apa ente beli aku ini genetika salah sampai orang Yahudi beli aku Yahudi salah sampai orang Arab beli aku Arab salah sampai orang gebang mentang-mentang lahirin Jakarta orang aku orang gebang salah paham nombor jadi salah duduk duduk lagi ngomong apa mudah-mudahan panjir bisa paham sebab apa sebab ini mempengaruhi akhidah parisar apa jadi mulanya jari kanjir nabi manida ila gairi abihi fal jannatu alih haram si ngaku-ngaku ni duduk bapak ngaku-ngaku duduk bapak kula anak kaya fuhad padahal duduk anak kaya fuhad fal jannatu alih haram suar haram bagi dia kanjir nabi sindawu kanjir nabi kubobodot bahkan dawuku bener taura terjadi taura si ngaku-ngaku ni duduk bapak apa mani ngaku-ngaku kanjir nabi suar kuh haram mulan namun sampian tetap ngakui jangan-jangan sampian beroliman suar kaya apa-apa tetap menjaga islam sampian yang aja sampai sengit habib bahkan habib bener ya dibatur ini sampian tapi namun habib kurang ajar ini sampian mencacimaki para ulama para kaya sampian duduk duduk kanjir nabi harga diri yang gini nabi faham nabi dari bagus dibatur sampian tapi uangnya beli bener ya hati-hati orangnya beli bener kadang-kadang kadang-kadang di Indonesia dibodoh anak laporan saya motornya di gawah melayu ini habib keder temanku anak mobil di sini balik balik maning anak duit di gawah anak anak di kawin rong dina akhir rong dina habib orang rata awas ada dikaitan mereka bukan cucunya rasulullah kanjeng nabi bebas tidak ada kaitannya bari mereka bari tingkah laku mereka ada dikaitan bari kanjeng nabi dina bakal habib omongannya kasar awas mereka duduk kanjeng nabi duduk canjeng nabi dina 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 ada gerakan untuk mensucikan nama baik rasulullah mensucikan nasab rasulullah ini adalah merupakan kewajiban kulak kami sebagai umat islam karena ini berkaitan dari nabi bismillah selamat Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha